Intro Setelah Nabi Adam alaihi salam wafat Anak cucu Adam masih menyembah Allah Mereka tidak menyegutkan Allah dengan siapapun Intro Ya Allah, Engkau lah yang maha pencipta Engkau lah yang memberi kami makanan dan minuman Limpahkanlah kepada kami rezeki yang berkah, Ya Allah Ya Allah, kami bersyukur kepadamu Engkau telah menurunkan hujan sehingga ladang gandum kami tumbuh subur Engkau lah yang maha pengasih dan maha penyayang, Ya Allah Aku minta kalian dengarkan baik-baik Apakah kita akan biarkan anak keturunan Adam masuk surga Sementara kita akan masuk neraka Tidak Tuhanku, ini tidak boleh kita biarkan Kita harus sesatkan dan jerumuskan mereka Adam lah yang menyebabkan Allah mengutuk kita Kita harus balaskan rendam ini Ya, betul Jangan sampai mereka bersenang-senang di surga Sementara kita sengsara di neraka Baiklah, apa ide kalian untuk menyesatkan mereka? Gampang Tuhanku, mujuk mereka untuk menyembah berhala Tapi kawan, kalau kita langsung memujuk mereka untuk menyembah berhala Pasti akan sangat sulit jadinya Di antara mereka ada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Mereka menjadikannya pemimpin dan panutan yang sangat dimuliakan Kenapa? Sebab pemimpin-pemimpin ini senantiasa memimpin mereka siang dan malam Dengan rasa cinta dan kasih sayang Hah, aku punya ide Pertama-tama, kita bujuk mereka untuk menggambar wajah para pemimpin mereka yang meninggal Kita bujuk mereka untuk membuat patunya Kalau perlu kita bantu membuatkannya Hahaha, kemudian kita arahkan agar mereka meminta sesuatu pada patu tersebut Hahaha, bagus, bagus Kalian memang pengikutku yang pintar dan setia Hahaha, ayo segera kita laksanakan Wahai orang yang soleh, dengan kesolehanmu, berilah rezeki kami yang banyak Suburkanlah ladang kami Patung yang kubuat ini adalah patung suah, jagut, yahut, dan nasar Hahaha, aku seorang hartawan Hartaku banyak Karenanya jika kalian ingin kaya seperti aku Janganlah sekali-kali kalian meninggalkannya Mereka akan memberi kalian harta yang banyak Hahaha Akhirnya, mereka menjadikan patung tersebut sebagai berhala Mereka meminta dan berharap kepada patung tersebut Penyembahan ini akhirnya berlangsung turun-temurun Makin hari, orang dan patung yang disembahkan semakin banyak Ya Allah, ketaluan mereka Allah Allah yang menciptakan dan memberikan mereka rezeki Mengapa mereka menyembah dan meminta pada patung yang mereka buat sendiri Nuh bersedih atas apa yang telah dilakukan kaumnya Kemudian Allah mengutus Nuh untuk memberi peringatan kepada kaumnya Sebelum datang azab yang pedih Wahai suasan pemberi rezeki Ya, apa urusanmu sehingga kamu melarang kami melakukan hal ini Allah mengutusku untuk memberi peringatan kepada kalian Sembahlah Allah, dialah yang maha pemberi, pengasih dan penyayang Sejak kapan orang miskin sepertimu Sementara itu, semakin hari simpanan makanan mereka pun semakin menipis Bagaimana ini? Hujan belum turun-turun juga Jangankan mengharapkan panen Satupun tanaman kita Tidak ada yang bertahan hidup Benar Simpanan makananku sudah hampir habis Mungkin doa kita kepada Suwaiyagud dan Nasr kurang Kalau begitu, ayo kita terus meminta kepadanya Agar segera diturunkan hujan Wahai kaumku Kenapa kalian menganggap patung-patung itu dapat memberikan sesuatu? Bukankah untuk berdiri saja Patung-patung itu butuh bantuan kalian Wahai Nuh Sekali lagi jangan ceramahi kami Dulu pun orang tua kami selalu meminta kepada mereka Dan mereka pun hidup aman dan makmur Kau yang membawa sial Kalau Tuhanmu bisa memberi Kenapa kau tetap miskin? Ayo, kita pergi Tinggalkan saja dia Berikan kami hujan Ohai kaumku Mengapa kalian menyembah sesuatu Yang tidak bisa memberikan apapun kepada kalian? Siapa bilang Yang kami sembah tidak bisa memberikan kami sesuatu? Iya Tuhan suam memberikan kami hujan Tuhan Yagud memberikan kami makanan Tidak kaumku Allah yang menciptakan kalian dan memberi kalian riski Allah juga menciptakan langit, bumi, dan matahari Dia maha kuasa lagi maha pemberi Hai Nuh Kenapa kami harus percaya padamu Sedangkan kau dan pengikutmu saja orang-orang yang miskin Hentikan omong kosong ini Kami bosan Wahai saudaraku Bertaubatlah Miscaya Allah akan mengampuni dosa kalian Berhentilah segera dari kesesatan ini Jangan sampai kemurtaan Allah semakin besar Pergilah kau Jangan gaguh kami Urus dirimu sendiri Demikianlah yang dilakukan oleh Nuh siang dan malam Tidak henti-hentinya terus mengajak kaumnya tersebut Untuk kembali menyembah Allah Namun Sebanyak itu pula penolakan Hinaan Dan cacian yang ia terima Sampai akhirnya Allah pun menyampaikan kepada Nabi Nuh Bahwa tidak akan ada lagi dari kaumnya Yang akan beriman kepada Allah Dan mengikuti ajakannya Kecuali orang-orang yang telah bersamanya selama ini Namun demikian Nabi Nuh masih terus mencoba Seraya berharap Semoga masih ada di antara kaumnya yang sadar Dan meninggalkan kesusatannya Beri kami hujan Berilah kami harta yang banyak Berilah kesuburan Berilah kami hujan Baik kaumku Dengarkanlah perkataanku Sembahlah Allah saja Dan janganlah kalian menyukutkannya dengan apapun juga Berikan kami hujan Berikan kami hujan Berikan kami kesuburan Wahai Nuh Utusan Allah Bukankah Allah sudah menyampaikan kepadamu Bahwa tidak ada lagi di antara mereka Yang akan beriman Benar wahai utusan Allah Sungguh engkau telah bersabar selama ini Bukankah sudah 950 tahun Kita mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah Tapi mereka tetap saja menolak Bahkan di antara mereka ada anakmu yang engkau cintai Sudah cukup usaha kita Biar Allah saja yang memutuskan Setiap urusan mereka Biarkan saja Benar apa yang kalian katakan saudaraku Tapi aku masih tetap berharap Ada di antara mereka yang mau kembali Terutama keluarga Sungguh Nuh memiliki kesabaran yang luar biasa Aku belum pernah bertemu orang sesabar dia Ya Sudah beratus tahun dia berdakwah Namun hanya sedikit sekali yang mau beriman Ya Yang dia dapatkan cuma cacian dan hinaan Hai kaumku Ingatlah bahwa yang patut kalian sembah Dan mintakan pertolongan hanyalah Allah Bertobatlah dan takutlah pada azab Allah Tidak ada yang dapat menolong kalian kecuali Allah Wahai ayah Sudahlah Kalau ayah tidak ingin melakukan apa yang kami lakukan Sebaiknya tinggalkan saja kami Pergilah Bertobatlah anakku Ikutlah bersamaku sebelum Allah menurunkan azabnya Sungguh aku mencintaimu anakku Wahai ayah Sesungguhnya ayah selalu saja bicara tentang ini Sudah Hentikan ayah Ya Hentikanlah Kami susah dan menderita seperti ini Semua karena ulahmu Jika kamu benar seorang utusan Allah Maka datangkanlah azab yang kau ancamkan kepada kami itu Ya Coba kau buktikan Ancamanmu itu wahai pembohong besar Cepat buktikan Cepat buktikan Ayo buktikan Ayo Bukti kepada kami Ya Allah Sungguh kau telah saksikan orang-orang yang mendustakan dan rasul Ya Allah Janganlah kau biarkan seorang pun diantara orang-orang kafir itu Tinggal di atas bumi Sesungguhnya jika kau biarkan Walau saksikan diantara mereka Nisjaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain Dan mereka tidak akan melahirkan kecuali Anak-anak yang selalu berbuat dosa kepada Adam Ya Allah Tuhan Ampunilah Aham Ibu bapakku orang yang beriman Laki-laki dan perempuan Dan janganlah kau tambahkan bagi orang-orang yang zolim kecuali kebinasaan Ya Allah Telah aku suruh mereka siang dan malam Namun hanya sekelilingir dari mereka yang mengingar kami Sebatas inilah kemampuanku Ya Allah Aku kembalikan segala urusan ini padamu Untuk apa kita diminta berkumpul disini oleh Nabi Nuh Entahlah Sepertinya ada hal yang sangat penting Wahai saudaraku yang beriman kepada Allah Sesungguhnya Allah telah menyampaikan berita kepada Tak lama lagi Allah akan menurunkan azabnya kepada orang-orang kafir Dan Allah ingin menyelamatkan orang-orang yang beriman Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk segera membuat perang Azab apakah yang akan Allah turunkan wahai Nabi Allah Mungkinkah azab yang akan turun itu adalah banjir yang besar Ayo cepat Ayo cepat Hei lihat Apa yang sedang diperkuat itu Ada-ada saja dia Hei Nuh Apa ini Sejak kapan kau menjadi tukang kayu Bukankah kami sudah menyarankan agar kau Tidak bergaul dengan orang-orang yang hina Ini akibatnya Tingkah lakumu semakin hari semakin aneh saja Kemana perahu ini akan berlayar Wahai Nuh Apa mau berjalan di padang masir Atau mendaki gunung Tempat ini jauh dari laut Apakah akan dipikir oleh jin atau ditarik oleh sapi Silahkan kalian menertawakan kami Suatu saat pasti kami akan menertawakan kami Ketahuilah Saat Allah meminasakan segala sesuatu Maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menghindari Dan berlindung dari azab Allah Azab Allah Hei kaumku Segeralah masukkan semua jenis binatang berpasang-pasangan Dan pastikan semua orang beriman naik ke kapal ini Para wanita dan anak-anak langsung naik ke kapal Yang lain segera membawa binatang-binatang untuk dinaikkan ke kapal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lama! 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 Cepat naik! Ayo! Tutup pintu perahunya! Lama! 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 Segala puji bagi Allah yang sudah menyelamatkan kita! Lama! Ada air說 د Heb학! Ada air說 د Ab학! Gawat, airnya semakin meninggi Jangan-jangan budara ini katakan Paling-paling sebentar lagi, ayo kita teman-teman lagi lagi Ayo cepat Hai, itu sepertinya kanan-anakku Jangan Ya, itu kanan-anakku Kanan Kanan Wahai buderaku, ikutlah bersama kami Jangan langsung bersama orang-orang kapir itu Aku akan berlindung ke gunung sana Aku pasti akan selamat Aku pasti akan selamat Tidak Tidak ada yang akan selamat dari azab Allah ini Kecuali yang berada di atas perasa Tidak mau Kebarilah buderaku Selagi pasti ada kesempatan Aku pasti akan selamat Aku pasti, ah God on God on Ya Allah Selamatkanlah Selamatkanlah dia, ya Allah Wahai Nuh, utusan Allah Sesungguhnya Engkau tahu bahawa Allah telah berfirman Karena itu bukan lagi anakmu Sudahlah, jangan bersedih Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita Dari banjir yang membinasakan Allahu Akbar Allahu Akbar Lihat itu Air pun sudah mencapai Sudah berapa lama kita berada di atas perahu ini Aku hitung Kira-kira sudah enam bulan lamanya Aku yakin Tidak ada satu mahluk pun Yang dapat selamat dari azab Allah Sedasiat ini Ya Hei, lihatlah Airnya sudah mulai surut Alhamdulillah Alhamdulillah Allah telah memerintahkan kepada bumi Untuk menelan air ke dalamnya Kira-kira di atas bukit Sejadalah puji bagi Allah Yang telah memberi kita keselamatan Lihatlah Benar Kira-kira di atas bukit Raha suci Allah Turunlah kalian Dengan selamat dan penuh keberkahan dari Allah Dengan pencipta kalian Hiduplah di bumi dengan damai Dan jadikanlah peristiwa ini Sebagai pelajaran bagi kalian Dan keturunan kalian Alhamdulillah Terima kasih ya Allah Ingatlah semua Jangan sekarang kalian mengikutkan Allah Dengan sesuatu pun Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Ampunilah kami dan orang tua kami Serta orang-orang yang beriman Lagi-lagi dan beriman